Hai nih ini kari adama-dama kita buka dulu bungkusannya semua ya kita keluarin semua bumbunya nah bumbunya aku masanya di halaman depan sih ya agak ya gimana lagi tuh ya nggak pasang di dapur nah bumbu udah bisa keluar semua kita bunting ya 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 kita tutup dulu airnya jangan habis habis tapi ingat ya, sampah jangan sembarangan buang dan juga potong kita potong dulu indomie kalau bisa bumbunya jangan dimasak waktu sama memasak karena kurang bagus tahu bumbu yang paling enak itu sebenarnya ini ini bumbu yang ini kalau minyaknya bukan minyaknya aja kalau bisa sama ini kalau bisa dikeluarkan semua ini ini indomie kita belah dua kita belah dua biar bisa masuk di tekok ya sebelumnya kita belah dua ya bisa masuk di tekok ya itu kita hidupkan kembali tekoknya kita masak indomie minyak 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 kami nunggu minyak minyak ini 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 tapi kenapa di gunting-gunting kalau tidak meresap kekuanya harus diguntingnya biar meresap kekuanya kalau kalau cabainya terserah pedesnya terserah anda mau cabainya seberapa ini 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 biasanya agak pedes sih lebih pedes lebih pedes makin nasi oke bumbu sudah selesai ini pun dah mulai masak kita masak sebentar lagi ya oke mie yang enak itu jangan terlalu lembek dan jangan terlalu keras oke 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 ya buang kuahnya sedikit biar enak dikeluari ya tadi kan sudah saya bilang ya kan sudah saya bilang kuahnya sedikit aja biar enak ayo nah nah kyankeng ya ya oke ya ya selamat menikmati selamat menikmati